Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur ini saat ini sudah mencapai sekitar 20% Rencananya pembangunan sebanyak 36 rumah jabatan menteri ini yang dibangun di dua kawasan Rinciannya 12 unit di Persil 104 dan 24 unit di Persil 105 yang bakal rampung pada tahun 2024 mendatang Ditjen Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan RTJM di Ibu Kota Nusantara Ujar Direktor Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supri Janto Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan Jonasi 1 Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Ujurat menerangkan dalam pembangunan rumah jabatan menteri di IKN pihaknya tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari segi kawasan maupun dari pemanfaatan teknologi Beberapa aspek tersebut diantaranya seperti responsif terhadap kontur tanah iklim, bencana, serta penggunaan sistem smart home Sebagai informasi, rumah jabatan menteri ini dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dengan tinggi dua lantai untuk di lantai basmen diperuntukkan untuk kamar tidur supir kamar mandi, serta terdapat ruang jaga sementara di lantai pertama merupakan area kedinasan dan di lantai kedua merupakan area privat keluarga ada pun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan mobil layarnya ada pun pembangunan RTJM ini dilaksanakan oleh PT Adikarya kemudian ciri ajasa engineering dan manajemen konsultan dengan skema kerjasama operasi dan pengawas dari PT Yodakarya kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nusantara itu pada desain bangunannya selain itu, para penghuni nantinya juga mudah menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya sekitar 10 menit saja perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini progres pembangunan ibu kota nusantara secara keseluruhan itu sudah diangka 36% nah sedangkan sisanya tinggal 64% dengan target selesai itu di tahun 2024 tepatnya sebulan sebelum pelaksanaan 17 Agustus di ibu kota nusantara ini jadi itu dulu informasi yang Borneo untuk sampaikan semoga memberikan informasi yang update jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati